Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Cucu dalam pelajaran Matematika Nah, materi pelajaran kali ini adalah menyesuaikan masalah yang berkaitan dengan operasi butung penangan Padahal tujuan pembelajaran kali ini adalah menyesuaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pencampuran yang melibatkan bilangan cecah, ucahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi Ingat, yang lebih dahulu dikerjakan adalah tanda kurung, tanda kali atau bagi yang di depan, kemudian kerjakan secara berkurungan Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama Lisa membeli 5 lusun pensil Lisa akan memberikan pensil tersebut kepada 15 orang penangan di kelasnya Berapa jumlah pensil yang didapatkan oleh masing-masing teman bisa? Nah, cara yang pertama kita harus menuliskan apa-apa yang diketahui dari soal tersebut Yang pertama, pensil yang dibeli bisa yaitu 5 lusun Kemudian akan dibagikan kepada 15 orang temannya Setelah ketemu kalimat tanya atau kata tanya Kita berarti menuliskan apa yang ditanya dari soal tersebut Banyak pensil yang diterima masing-masing teman bisa Nah, setelah itu kita tulis kalimat di jawabnya Seperti ini Dijawab, titik 2 Banyak pensil yang diterima teman bisa Nah, kalimat matematikanya seperti ini 5 lusun dibagi 15 Nah, kita tulis lagi angka 5 Karena 1 lusun sama dengan 12 buah Maka, angka 5 ini kita kali dengan angka 12 Nah, dimasukkan ke dalam tanda burung Kemudian kita turunkan lagi angka dibagi 15 Nah, baru kita jumlahkan hasil kali 5 dikali 12 Sama dengan 60 Kemudian kita turunkan lagi angka 15 Jadi, 60 dibagi 15 Berarti hasilnya 4 pensil Nah, kita tulis lagi kalimat kesimpulannya Jadi, pensil yang diterima oleh masing-masing teman bisa Sebanyak 4 pensil Nah, berikutnya contoh yang kedua Misalnya seperti ini Dika sedang berulang tahun Di meja, Dika memotong kue ulang tahun Kue yang disajikan terdiri atas 3 kue berbentuk lingkaran Setelah meniup lilin Dika memotong kue sama banyak Setiap kue dipotong menjadi 16 potong Sebanyak 8 potong kue Dika berikan kepada keluarganya Sedangkan sisanya ia bagikan kepada 20 temannya Berapa potong kue yang diterima masing-masing teman Dika Nah, sama seperti ini Nomor 1 tadi penyelesaiannya Kita tulis dulu kalimat diketahuinya Apa yang diketahuinya? Nah, setelah itu Kita tulis kalimat ditanya Nah, kalimat ditanya-nya seperti ini Banyak kue yang diterima masing-masing teman Dika Lanjutnya kita tulis kalimat dijawab Nah, kalimat dijawab bentuk kalimatnya seperti ini Banyak kue yang diterima teman Dika Sama dengan Tulis kalimat matematikanya Nah, seperti ini 3 dikali 16 dalam kurung Dikurang 8 Tentu kurung Nah, di depan ditambah lagi Satu kali tanda kurung Kemudian kita bagi 20 Selanjutnya Kita tulis dulu hasil dari perkalian 3 dikali 16 3 dikali 16 sama dengan 48 Kemudian kita turunkan angka 8 Nah, jadi dimasukkan dalam tanda kurung yang pertama lagi Kemudian 48 dikurang 8 Dan sisanya kita turunkan lagi Angka dibagi 20 Nah, selanjutnya Kita tulis hasil dari 48 dikurang 8 Nah, 48 dikurang 8 Sama dengan 40 Kemudian kita turunkan lagi Angka dibagi 20 40 dibagi 20 Sama dengan 2 Nah, 2 apa? Berarti 2 potong kue Nah, selanjutnya kita tulis lagi Kalimat kesimpulannya Jadi, kue yang diterima oleh masing-masing teman jika Sebanyak 2 potong Nah, sudah paham belum kalian? Nah, kalau sudah paham Mari kita coba kerjakan soal pada buku paket matematika Halaman 59 Bagian Ayo Berlatih Nomor 2 3 4 Dan 5 Gunakan cara penyelesaiannya Seperti contoh yang sudah diberikan Selamat mengerjakan Assalamualaikum